Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Ini adalah general reading mingguan untuk asmara keuangan kalian yang bersodiak cancer secara general. Baiklah. Mari kita mulai. Dan tentu tidak akan resonate dengan kalian semua yang ada di sini. Sepertinya ada kenyamanan, ada kestabilan, mungkin ada kebahagiaan, ada kelahiran, pernikahan, pertunangan, segala sesuatu yang positif. Kita akan coba lihat untuk kalian yang single di sini. Oke. Untuk kalian yang single di sini, sepertinya ada sebuah kebimbangan. Dan saya lebih merasa ini adalah sebuah keputusan. Jadi ini adalah kalian saling mencintai satu sama lain, namun tidak memiliki masa depan bersama. Akhirnya memutuskan untuk berpisah. Terganjal sesuatu. Apakah salah satu dari kalian sudah berkeluarga? Apakah kalian tidak mendapatkan restu dari orang tua? Akhirnya memutuskan untuk berpisah. Jadi beberapa dari kalian ada yang berpisah karena alasan sesuatu. Bukan karena tidak cinta di sini. Oke. Jadi menjadi single pun sebenarnya bisa dibilang masih memikirkan hubungan yang lalu. Tidak ada kerelaan sebenarnya untuk berpisah. Karena berpisah bukan karena masalah tidak saling cinta di sini. Hanya saja mungkin ini adalah karmic relationship hubungan yang bertemu hanya sementara dan cukup menyakitkan karena tidak memiliki masa depan yang cerah. Ini yang lebih saya rasa kebahagiaan semu di sini. Karmic relationship. Karena karenanya mungkin pada akhirnya terjadi perpisahan di antara kalian. Saya akan melihat beberapa lainnya di sini. Karena tentu tidak semua akan seperti itu. Namun saya terpanggil untuk membaca yang lainnya. Baiklah. Sekali lagi tampak di sini sebuah ketidakyakinan atas sebuah keputusan. Mungkin seperti itu yang terbaca di sini. Karena mungkin sudah mengetahui bahwa tidak ada masa depan atas kebersamaan. Maka memutuskan ada orang yang lebih memiliki pengaruh. Atau sesuatu yang cukup berpengaruh di antara hubungan kalian memutuskan untuk berpisah. Apapun itu. Dua set tidak jauh berbeda bacaannya. Kenapa? Saya akan sedikit membaca untuk future di sini. Untuk kalian yang single. Baiklah. Di sini jawabannya adalah untuk kamu yang masih berada dalam situasi stuck di sini. Dengan perasaan kamu masih teringat mantan. Kenapa tidak bisa berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Kenapa dia datang hanya untuk pergi semacam itu. Di sini jawabannya adalah waktu akan menyembuhkan luka-luka kamu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan luka kamu selain dirimu sendiri dan waktu. Untuk kamu yang stuck masih berada dalam situasi seperti yang kita baca tadi. Apapun yang saya katakan. Apapun yang orang sekitar kamu katakan untuk memberikan masukan dan blablabla lainnya hanya akan masuk kiri keluar kanan. Jadi ya itulah. Suatu hari nanti pasti apa yang kamu rasakan akan bisa kamu lewati dan akan kamu lalui. Namun atas usaha kamu dan waktu yang akan menyembuhkannya. Baiklah. Untuk kalian yang couple di sini. Sadaran kamu yang akan tunggu sendiri untuk menyongsong, membentuk, membuat masa depan kamu menjadi lebih cerah untuk dirimu sendiri. Baiklah. Semoga suara saya terdengar ya. Karena di situ ya anjing saya sedang. Baiklah untuk kamu yang couple di sini. Yang belum terikat pernikahan. Oke. Di sini sepertinya hubungan kalian saya lebih merasa akan menjadi semakin dewasa. Semakin bisa mengatasi segala hal bersama. Dimana mungkin beberapa waktu yang lalu hanya sebuah hubungan yang coba-coba. Hanya sebuah hubungan yang kurang serius. Tampaknya di sini hubungan kalian akan semakin serius. Untuk kalian yang mungkin menunggu sebuah statement. Untuk berkomitmen sepertinya akan ada ya mungkin akan kamu akan menerima apa yang kamu tunggu tersebut. Pernyataan bahwa kalian resmi berpacaran atau semacamnya. Untuk kalian yang mungkin barusan berkenalan. Di sini sepertinya pasangan kamu sudah membuat keputusan untuk menyatakan cintanya kepada kamu. Dan untuk kamu yang mungkin sudah lama berpacaran. Sepertinya seperti tadi yang kita baca bahwa hubungan kalian tampaknya akan semakin dekat. Yang berkonflik mungkin akan bisa segera ada keputusan. Seperti apa ujungnya. Untuk kalian yang sudah terikat oleh pertunangan atau pernikahan di sini. Ya di sini pun tampaknya ada energi yang positif. Di mana ada hubungan kalian akan semakin baik ke depan nanti. Akan semakin mapan dalam hal keuangan. Dalam hal rumah tangga. Ini juga bisa hubungan yang long lasting. Untuk kalian yang bersituasi positif di sini yang tertarik. Energinya ke sini. Untuk kalian yang mungkin third party yang berkonflik. Saya melihatnya masih stabil seperti itu. Tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Contoh. Untuk kalian yang mungkin berada dalam third party. Kamu dengan pasanganmu yang baru tetap berjalan seperti itu. Atau mungkin dia dengan pasangannya yang baru tetap berjalan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin mereka tiba-tiba berpisah. Kamu tiba-tiba no. Tidak seperti itu. Situasinya stabil yang third party berjalan seperti itu. Yang positif justru akan semakin stabil di sini. Ini adalah bacaan per minggu. So ini yang terserap energinya dalam minggu ini. Untuk kalian-kalian yang bersituasi negatif dan positif seperti itu. Ini kondisinya masih stabil-stabil saja dan yang positif akan semakin baik. Baiklah. Jika ini adalah energi maskulin, maka maskulin mungkin akan semakin mapan dalam karir dan pekerjaan usahanya. Juga dalam rumah tangganya. Jika ini adalah energi feminim, maka feminim lebih dikasihi oleh mereka maskulin. Pasangannya yang maskulin. Ada kedamaian, ada kesegaran dalam hubungan. Baiklah. Untuk masalah keuangan. Di sini tampak bahwa Mungkin beberapa waktu yang lalu pekerjaan berasa stuck, usaha bisnis karir tidak ada kemajuan yang baik. Sepertinya dalam minggu ini, mungkin untuk kamu yang membutuhkan pertolongan akan bisa bertemu dengan apa yang kamu butuhkan tersebut. Entah jalan keluar, masukkan, solusi, atau mungkin permodalan. Ada kerjasama, relasi, rekan bisnis yang baru di sini. Oke, jadi akan membuat pekerjaan kamu menjadi bangkit kembali atau semoga ke arah yang lebih maju. Karena di sini ada The Jarrett. Ini adalah sebuah kartu yang berbicara tentang kita membaca untuk bisnis. Sebuah perbaikan keuangan bisnis karir yang bisa berjalan maju dengan pesat dan dengan cepat. Karena mungkin ada pertolongan dan solusi untuk kalian yang stuck atau tidak beruntung dalam perekonomian di waktu yang lalu. Mencari pekerjaan mungkin akan ada segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Ada yang menarik pekerjaan ke sebuah perusahaan, referensi kerja mungkin semacam itu. Ada yang menawari kerja mungkin semacam itu yang beberapa waktu yang lalu masih menganggur. Oke, ada perbaikan karir, ada perbaikan keuangan, permodalan semacamnya. Yang berjalan dengan, akan maju dengan cepat. Oke, it's a good card. Congratulations untuk hal keuangan di sini, kalian bersodiak gangster. Ada masa depan yang cerah, ada situasi yang semakin membaik untuk kalian yang positif. Yang negatif masihlah stabil semacam itu. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.